Menghilanglah dari kehidupanku Halo teman-teman, kembali bersama aku di Swiss Tio Senang sekali kita bisa berjumpa kembali Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagu Dari Rocket Rockers, Ingin Hilang Ingatan Setelah kemarin aku bikin coveran lagu ini Banyak banget yang ngedem aku di Instagram Minta tutorial aku ini So, tak gawin dong gue klik up ya Oke, tapi sebelum ke tutorialnya Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe Silahkan klik tombol subscribe dulu Dan nyalakan notifikasinya Follow juga Instagram aku di Oke, kalau udah mari kita mulai tutorialnya Oke, mari kita mulai tutorialnya Jadi di lagu aslinya, itu mainnya dari G Tapi tuningnya diturunin setengah Nah, pada tutorial kali ini aku pakai steman standar Jadi gak perlu ribet-ribet turunin setengah Tapi kalau teman-teman pengen kayak lagu aslinya Ya, nanti tinggal diturunin aja steman-nya ya Diturunin setengah Oke, mari kita mulai dulu dari intronya ya Intronya itu seperti ini Sekarang kita bedah Nah, petikannya itu seperti ini Satu dan lima bareng Bassnya di B Kemudian Dua, tiga, satu Oke Kemudian bassnya pindah ke C Metiknya sama senar dua bareng Kemudian tiga, satu Satu Kita gabungin dulu Paham ya Kemudian pindah ke F crash bassnya Metiknya sama kayak di B tadi ya Satu dan enam bareng Dua, tiga, satu Terus ke G G Itu ketikannya sama kayak di C Jadi dua sama enam bareng Tiga, satu Nah, itu diulang dua kali Jadinya seperti ini Nah, waktu di bagian ini Di strumming Tapi dimatiin aja Down, up, down, up Gitu Oke, itu adalah bagian intronya Sekarang kita masuk ke bagian verse ya Di bagian verse itu chordnya gampang banget Chordnya cuma tiga Menghilanglah dari Ada G Kemudian C, F9 Jadi Senar Eh, senar Jari tiga dan empat Itu gak berubah Letaknya tetap di tempat sini Menghilanglah dari Jari Ini ada D on F crash Tapi Jari tiga empatnya masih di tempat Nah, sekarang aku kasih tau dulu Cara strummingnya Strammingnya tuh seperti ini Down Down Down, up, down, up Sekali lagi Down Down Down, up, down, up Menghilanglah dari kehidupanku Nah, seperti itu ya Coba sekarang kita sambil nyanyiin Bagian verse yang pertama Menghilanglah dari Menghilanglah dari kehidupanku Hanyalah dari hati yang telah hancur Kehadiran sosokmu yang menyiksaku Biarkan disini ku menyendiri Nah, habis ini Mulang lagi di bagian intronya ya Itu bagian verse 1 chordnya seperti itu Kemudian di verse 2 Aku coba sambil nyanyiin lagi Pergilah bersamanya disana Pergilah bersamanya disana Dengan dia yang ada segalanya Bersenang-senanglah sepuasnya Biarkan disini ku menyendiri Terlintas Terlintas Itu tadi verse 2 ya Sekarang kita lanjut ke verse 3 Ter... I don't know what's up Oke, kita lanjut Terlintas Keinginanku Gampang Bila minatan Agar semua terlupakan Dan ku berlari segencang-gencangnya Untuk melupakanmu yang tak berpaling Yang tak berpaling Nah, itu adalah verse 3-nya Kemudian habis ini ke ref ya Sorotoh nanti Duruk banget yang ada ini Oke, kita lanjut ke bagian refnya ya Di bagian refnya itu seperti ini Disini Kembali Kau hadirkan Nah, ini ada Am7 Ya, kayak Am Ininya lepas Terus dikasih senar 1, V3 Kayak gitu Kita ulang Di sini Di sini Kembali Kau hadirkan Ingatan Yang seharusnya Kulupakan Dan Tuhan Kulupakan 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 Itu bagian refnya ya Habis ini ke bagian verse 4 Verse 4 itu verse setelah ref Nah, itu kalian ulang aja Sama kayak di verse pertama Kita langsung Lompat aja ke bagian solo Solonya seperti ini Kulupakan Nah, sekarang kita pelajari dulu Bagian Rhythmnya ya Rhythmnya itu seperti ini Ini ada G on B Yang dipetik Yang dipetik 3 1, 2 bareng Kemudian di C, A, 9 Bass Mertanya kayak gitu Oke, kemudian ada di D Ini di apa? Aku gak tau namanya ya Pokoknya bentuknya gini 1 Senar 5 3 Senar 2 Bassnya di D 5 3 1, 2 bareng Kemudian E minor 7 Ya Kita ulang Kemudian D Straming Oke Paham ya? Yang rhythmnya ya Sekarang kita ke melodinya Atau ke solonya Mulanya dari fret 4 Senar 3 Kemudian 4 Senar 4 Fret 7 5 7 Senar 3 Lagi Fret 4 Fret 5 Kemudian Dislide Gitu Terus 5 5 4 Senar 3 Fret 7 Senar 3 Dislide ke 9 Kembali lagi ke 7 Kemudian Senar 4 Fret 9 7 5 7 7 Dislide ke 9 Jadinya kayak gini Kemudian 7 5 Nah Kita gabungin dari awal Nah Oke Paham ya? Setelah itu Kita ulang lagi yang bagian Kayak yang pertama tadi Nah Bedanya disini Ada Temper on Pull off Di senar 3 Fret 4 Dan 5 Begitu Kemudian Senar 4 Fret 7 5 Senar 4 Fret 4 Senar 4 Kembali ke 5 lagi Gerakan lambatnya Seperti ini Seperti ini Paham? Kita lanjut fret 8 ke 7 di pull off kemudian senar 4 fret 5 senar 3 fret 4 5 slide ke 7 habis dari 7 5 4 kita ulang terus lagi pull off lagi dari 8 ke 7 terus selanjutannya senar 2 7 8 slide ke 10 8 7 oke kita gabungin terus lanjutannya senar 1 fret 7 senar 2 fret 8 senar 3 fret 7 kemudian 1 kemudian 1 lagi fret 7 ya kemudian fret 8 kayak gitu terus terus double string senar 2 fret 10 dan senar 3 fret 7 terus selanjutannya itu seperti ini 7 ke 8 di hammer on pull off nah seperti itu nah seperti itu suaranya nah seperti itu suaranya senar 3 fret 9 ke 7 kemudian 9 lagi 7 lagi senar 2 kemudian di di hammer on pull off kita ulang kita ulang pelan nah kayak gitu terakhirnya di senar 3 fret 9 ya kemudian lanjutannya 7 8 10 senar 2 terus senar 1 fret 7 ke 8 di hammer on pull off senar 2 fret 10 terus 8 senar 2 yang terakhir 7 8 ke 10 di slide senar 1 kita ulang dari sini ya nah itu adalah bagian solonya habis itu masuk ke bagian ref end itu sama kayak ref yang sebelumnya kita langsung lanjut aja ke outro ya outro nya itu seperti ini jadi endingnya di E minor oke selesai oke itu aja yang bisa share pada episode kali ini semoga tutorial ini bermanfaat tunggu tutorial lagu selanjutnya thanks for watching and I'll just break this bye bye selamat menikmati